Halo Sobat Pojok Saber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan admin Pojok Saber disini dan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana mengganti wallpaper pada laptop atau komputer untuk semua Windows 10, 7, 8 atau XP kita langsung saja mencari dulu wallpaper yang bagus untuk laptop atau komputer kita kita buka browser Google Chrome kemudian contohnya kita ketik wallpaper HD selanjutnya kita klik tab gambar atau picture jika interface-nya berbahasa Inggris kemudian kita klik alat atau tools jika berbahasa Inggris interface-nya langkah selanjutnya agar gambar atau wallpaper yang akan kita unduh berkualitas tinggi maka ukurannya bisa kita ubah untuk yang berukuran besar resolusinya maka yang muncul di penelusuran Google adalah gambar yang beresolusi tinggi contohnya seperti ini kita klik kemudian biarkan sampai gambar tersebut tampil sempurna nah seperti ini ini ukurannya 1920 x 1200 berikutnya di gambar yang akan kita unduh ini kita klik kanan lalu klik simpan gambar sebagai atau jika interface-nya bahasa Inggris shape image us kita klik langkah selanjutnya kita arahkan akan disimpan di mana misalnya di folder my document kemudian membuat folder unduhan seperti ini nama file bisa dirubah atau dibiarkan juga tidak apa-apa nanti bisa kita ubah selanjutnya klik save kita cari lagi gambar yang lainnya contohnya ini ini ukuran resolusinya 1024 x 768 klik kanan simpan gambar klik simpan gambar sebagai lalu klik save nah untuk mencari gambar yang barusan sudah kita unduh jika browsernya menggunakan Google Chrome perhatikan di kiri bawah file-file yang kita unduh ada di sebelah kiri bawah ini kita tinggal klik tanda panah kecil ini lalu klik tampilkan dalam folder maka gambar yang sudah kita unduh akan muncul di folder unduhan ini langkah selanjutnya sangat gampang kita tinggal klik kanan pada gambar yang akan kita jadikan wallpaper di laptop atau komputer kita di klik kanan kemudian klik set as desktop background berikutnya kita minimize windows explore nya kemudian minimize juga browser google chrome nya dan wallpaper sudah berganti sesuai dengan gambar yang kita inginkan demikian cara kita mengganti wallpaper laptop atau komputer kita untuk windows 10 8 ataupun 7 caranya sama seperti itu sekali lagi kita tinggal klik klik kanan pada gambar yang akan dijadikan wallpaper atau background di klik kanan kemudian klik set as desktop background kita minimize dan sudah berubah jadi caranya seperti itu kita juga bisa mengganti wallpaper ini dengan gambar foto kita sendiri nah bagaimana jika kita ingin gambar ini berganti-ganti atau sebagai gambar slideshow caranya klik kanan pada area kosong di desktop kita kemudian klik personalize selanjutnya kita di menu background ini perhatikan pada sub menu background nah disini pilihannya itu ada picture solid color pilihannya untuk background ini ada picture seperti yang sudah kita lakukan kemudian solid color dan ada slideshow nah agar bisa berganti-ganti di gambar kita pilih slideshow di klik selanjutnya kita klik browse arahkan ke folder tempat kita menyimpan gambar yang akan dijadikan sebagai wallpaper atau sebagai background kita klik browse disini lalu arahkan ke folder tadi ya berarti ini folder unduhan atau folder tempat kita menyimpan gambar dimanapun itu tempatnya diarahkan ke folder tersebut jadi pastikan ini sudah di folder yang berisi gambar nah kalau sudah di klik atau di pilih folder tersebut kita tinggal klik saja choose this kita tinggal klik choose this folder maka perhatikan album untuk slideshow sudah dipilih dan akan mengambil gambar-gambar yang terdapat di folder unduhan ini perhatikan disini langkah selanjutnya pergantian gambar tersebut intervalnya bisa kita tentukan dengan merubah change feature every jadi setiap berapa lama waktunya mulai paling sebentar 1 menit kemudian paling lama 1 hari misalnya kita pilih setiap 1 menit langkah selanjutnya perubahan gambarnya apakah shuffle shuffle itu acak ya ataukah tidak kalau tidak berarti nanti pergantian gambarnya sesuai nama file nantinya sampai disini wallpaper akan berganti-ganti sesuai dengan gambar yang terdapat di folder unduhan dan akan berganti setiap 1 menit kita tinggal close saja tab menu setting ini tinggal di close dan kita perhatikan ini setiap 1 menit pasti akan berubah wall favor nya nah seperti barusan itu gambar langsung berubah perubahan gambar tersebut tadi sudah kita tentukan setiap 1 menit dan gambar-gambar yang muncul tentunya sebanyak yang ada di folder tersebut kalau kita lihat di Windows Explorer nah ini gambar yang terdapat di folder unduhan atau dimanapun itu kalau misalnya gambarnya ada 3 maka 3 gambar tersebut yang akan berganti-ganti di sebagai wallpaper atau sebagai background laptop atau komputer kita nah demikian sobat pojok cyber tips atau tutorial dari pojok cyber bagaimana cara kita mengganti wallpaper laptop ataupun komputer kita pada Windows 10 8 ataupun 7 caranya sama seperti itu terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dukung terus channel pojok cyber dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya jika ada saran dan masukan untuk channel pojok cyber silahkan tulis di kolom komentar selamat sukses dari kami dan kita ketemu di video berikutnya kita akan membuat folder khusus untuk wallpaper ini saya tempatkan di folder di drive hd1 data di drive d partisi d klik kanan open bahan picture klik kanan open lalu klik kanan new folder nah ini kemudian untuk bahan wallpaper kita salin dari unduhan ini klik kanan sorot klik kanan kemudian copy lalu kembali lagi ke fitur wallpaper lalu klik paste selanjutnya minimize kita klik kanan di desktop klik personalize lalu klik browse choose album for your slideshow di klik browse lalu arahkan ke drive day tadi yang menyimpannya di drive day hd1 data kemudian di folder bahan sub folder bahan fitur sub folder fitur wallpaper nah selanjutnya tinggal klik choose this folder kita close oke sudah berarti nanti wallpaper yang berganti ganti ini berasal dari partisi atau drive hd1 data d di folder bahan sub folder bahan fitur dan sub folder fitur wallpaper jadi berasal dari sini kalau kita tambahkan gambarnya nanti dia akan bertambah gambar yang tampil di sini juga akan bertambah sebanyak yang terdapat pada folder ini pada folder fitur wallpaper terima kasih itu tambahannya demikian tambahan dari pojok cyber sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai terima kasih